What's up basketball fans, welcome back to Time Out. Garuda ya. Ya, Rarudau. Jamar Ande Johnson. Balik lagi bersama Goro Kipadila. Dan hari ini, akhirnya Jamar Johnson resmi bergabung dengan Satrem Uda Pertamina. Dan gue ngasih ringkasan pendek aja. Jamar akan dihitung sebagai pemain asing. Dan dia akan menggandikan Kevin Bridgewater. Kenapa boleh? Karena Abel itu punya peraturan khusus untuk pemain naturalisasi. Mereka gak dibatasi tingginya dan gajinya juga gak dibatasi. Jadi, Jamar bisa mengambil posisi Kevin Bridgewater. Akibat peraturan khusus IBL itu. Dan kenapa kira-kira Coach Yobel ngambil Jamar Johnson. Nah, kalau gue lihat sini masalah nacap aja. Jadi, mungkin karena kan tol keukurnya adalah juta jaya. Masih anti-fitit. Jadi, mungkin Coach Yobel lihat. Mungkin dengan adik Jamar bisa meredam pergerakannya Wayne Bradford. Nah, kalau dengan Kevin Bridgewater mungkin terlalu pendek. Lalu juga kalau dijaga dengan pemain lokal mungkin agak berat. Kalau untuk jaga Wayne Bradford yang jago banget menurut gue. Jadi, kalau dengan adik Jamar. Mungkin dengan saiznya Jamar dan panjangnya Jamar. Pergerakannya Wayne Bradford mungkin bisa dibatesin nantinya saat. Bila Satri Buda bertemu dengan pelita jaya. Mungkin di final atau disini final gitu kan. Jadi, mungkin itu alasan utamanya Coach Yobel. Dan banyak banget yang udah bilang di Instagramnya SM. Wah, SM udah pasti juara nih kalau ada Jamar. Gue bilang sih itu nggak betul. Gue bilang sih, walaupun ada hadirnya Jamar. Emang bikin persaingan lebih ketat. Dan akan lebih. SM gue bilang juga upgrade kalau ke Jamar itu. Jadi, offence-nya SM jelas lebih banyak option. Sekarang dengan Jamar bisa 3 point dan juga bisa bermain di post. Tapi untuk ngalahin pelita jaya gue masih agak berat. Gue masih memegang pelita jaya saat ini. Walaupun ada Jamar di SM. Untuk mengalahkan pelita jaya gue bilang sih. Timnya seperti Stapak ataupun SM tuh. Pemain lokalnya harus jauh banget. Semuanya harus on fire semuanya. Karena kita tahu sendiri pelita jaya timnya solid banget. Dan dalam banget. Itu aja sih menurut gue. Tapi ada satu hal lagi yang lucu. Menurut gue adalah Dior Lohorn dan Jamar. Karena pemain sukses remuda. Dan dua pemain ini sempet related ke Challenge Knights Indonesia. Jadi Jamar udah kasih pemainnya Challenge Knights. Kalau Dior hampir pemain untuk Challenge Knights. Jadi it's fun aja how life works out. Itu aja sih menurut gue. Tapi video gue itu aja untuk time out kali ini. Semoga kalian dapatkan informasi yang kalian cari. Dan juga jangan lupa kasih like video ini. Dan jangan lupa untuk comment tentang. Menurut kalian masukin Jamar. Apakah sudah menggaransi. Kalau Stratray muda akan juara IPL. Atau mungkin. Bagaimana sih menurut kalian kekuatan Stratray muda dengan adanya Jamar Johnson. Nanti kalian bisa langsung tulis di section comment. Bagi yang belum subscribe, please subscribe. And thank you guys for watching. I'll see you guys in the next video. Peace. Bye.